Intro Resmikan kantor camat manda BJ Bupati Inhil Herman Sebut 15 kantor camat di Inhil juga perlu direnovasi Intro Penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh BJ Bupati Inhil Herman menandai peresmian kantor camat manda BJ Bupati Herman mengatakan kantor camat manda menjadi yang ketiga diresmikan pemerintah Kabupaten Inhil di tahun 2024 ini setelah kantor camat tembilahan dan kantor camat tempuling Herman menambahkan masih 15 kantor camat di Kabupaten Inhil yang direncanakan untuk direnovasi calon upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Menurunkan gambarnya kita berantah 20 kecamatannya semuanya inginnya seperti ini karena memang konsepnya gambarnya juga sama semuanya mungkin karena struktur tanahnya segini berbeda mungkin nanti masalah anggaranya segini juga berbeda Nah karena ini baru 5 kecamatan yang kita siapkan berarti masih ada lagi tugas kita 15 kecamatan lagi harus kita buat sementara di tahun 2023 pelaksanaan renovasi telah dilaksanakan pada 5 kantor camat di Kabupaten Inhil Denny Arizal melaporkan